Jodohku adalah penjual singkong, mungkin itu adalah judul yang pas untuk menggambarkan drama cinta seorang Pinkan Mambo yang kepincut oleh sosok tiktokers bernama Aryakan. Seminggu setelah pernikahan keduanya, lagi-lagi Pinkan kembali menuangkan bumbu-bumbu asam di kehidupan barunya bersama Aryakan. Lebih tepatnya, saat sang suaminya itu memulai live, Pinkan malah melontarkan keluhan mengenai sosok Arya yang hanya bisa makan, tapi tidak bisa membeli beras. Dia bisa beli beras, kamu mah gak pernah bayar beras, makan terus. Setelah tim Isert mendatangi kediaman sang suami di kawasan Tanggerang, Banten, Pinkan dan Arya sama-sama akui, jika keduanya saat itu hanya melontarkan candaan saja dan bukan kenyataan. Oh enggak itu mah, kalau di live streaming itu aku sama dia, itu kata-kata itu udah sebelum nikah, juga udah keluar. Kalau di live streaming itu cuman kita. Celen-celen begitu udah kayak gini, contohnya, si Arya begini-begini, si Pinkan begini, itu udah sebelum kita kenal, emang udah kayak gitu. Sebelum berita ini merabak tuh, mereka penonton itu udah menyebar, menyebar gitu lah, menyebar gitu ya. Udah pada tahu sama karakter kita gitu, kekocakan kita itu udah pada tahu. Jadi jangan dianggap serius. Tidak ada salahnya berkarir sebagai penjual singkong seperti Arya. Namun siapa sangkan, jika keulutannya itu justru membawa satu keberkahan di dalam hidupnya. Arya bahkan telah beritis ke bisnis lain, seperti menjual pisang-pisangan berpulis hijau di lapak yang cukup besar dan rapi. Selain singkong, aku ada usaha juga. Ini lapak pisang, ya ini lapak pisang yang aku punya satu. Kalau mau beli pisang, mau ngolek ya, atau mau acara adatan, itu pesan nama kita tuh, tuh disini nih tuh. Dari pisang Lampung, pisang Ambon, hingga pisang Uli, semuanya ada. Beda dengan yang satu ini, yang bisa dibilang sebagai tempat legendaris awal pertama kali seluruh rakyat Indonesia mengenal sosok Arya kan, sebagai penjual singkong yang beruntung, lantaran dinikahi oleh pingkan mampu pas kedua bulan pacaran. Ini satu, dan keduanya baru aku kita usaha di tempat aku yang singkong. Ini kebetulan sama lagi, tadi udah banyak habis, kan kalau udah belanja suka 2 ton, 3 ton gitu ya. Om set berapa tuh? Om set? Pendapatannya berapa tuh? Privasi lah pendapatannya kayak gitu ya, kita gak agak. Kuluhan? Kuluhan lah. Tak tanggung-tanggung, dengan om set yang didapatnya, membuat pria ini menaruh hadapan untuk bisa membelikan sang istri tempat tinggal di daerah yang dekat dengan usahanya. Bahkan Arya dan Pingkan pun tanpa sudah berencana pergi honeymoon ke suatu tempat, seperti Dubai, Singapura, hingga ke Pulau Dewata Bali. Rencananya kita mau ke Dubai gitu, Emirat Arab. Ada meeting juga sama siapa? Ada Mr. Pitoy di sana. Mas bangun-bangun ngigo, mimpi. Enggak, rencananya kita mau jalan-jalan ada mau ke mana, ke Bali ya? Insya Allah sih. Kita tadi mau ke Singapura, Natal, terus 3 jadi, habis itu kan padat nih wartawan. Iya, pas Natal tahun baru itu. Besok ada show di Pangandaran, mungkin Arya nemenin, bisa sekalian bulan madu juga. Berbicara soal pasangan tentu tak terlepas dengan topik pembicaraan mengenai momongan. Berbeda dengan Arya yang menyerahkan hal ini kepada Tuhan yang maha kuasa, Pingkan malah terlihat antusias ingin mempunyai 10 momongan kembar yang terdengar lucu dan juga mengemaskan. Seininya aja, sekasihnya. Cuman kalau untuk menunda, aku gak ada tunda-tundaan sih. Kalau dia sekasihnya, kalau aku s*****. Ya, ya dibiak kembar 10, gitu. Ya, soalnya biar mau direntet gitu, mbak. Kayak ular keket. Ya, segini! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.